Intro Assalamualaikum sahabat konsultasi islam punya masalah seperti mereka tanyakan saja di aplikasi konsultasi islam tersedia di playstore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da akhi ukti rahimakallah setelah kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk bertawih hanya mengabdi kepada Allah kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita supaya kita sadar kenapa kita harus mengabdi kepada Allah karena dia yang menciptakan kita sebagaimana orang yang dibantu oleh orang lain dikasih kerjaan, dikasih rumah, dikasih segala sesuatu yang dibutuhkan paling tidak ada timbal balik dari dia untuk berbuat baik kepada yang telah membantu dia selama ini Allah Allah yang menciptakan kita Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah yang memberikan rezeki kepada kita maka kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah dan setelah kita mengabdi kepada Allah kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Allah mengatakan waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bilwalidain ihsana kata Allah dan telah ditetapkan oleh Rabbu agar engkau mengabdi kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua berbakti kepada orang tua na'am imma yablughan na'indakal kibar Allah katakan orang tuamu bisa jadi mereka sampai ke masa sepuh ada orang yang Allah panjangkan umurnya kemudian dia sampai menjadi sepuh disitu kewajiban berbakti lebih ditekarkan lagi soalnya kadangkala kita nih kalau sama orang tua yang masih muda kebaktian kita sama dia itu karena takut tapi ketika kedua orang tua kita sudah sepuh ketika mereka sudah tua renta mereka butuh sama kebaktian anaknya maka Allah ingatkan disini imma yablughan na'indakal kibara ahaduhuma awkilahuma falatakullahuma uffin janganlah engkau mengatakan uff ucapan seorang yang merasa tidak nyaman dengan orang tuanya walatan harhumah jangan engkau hardik keduanya waqullahuma qawlan karima katakan untuk keduanya perkataan yang mulia anak ingin mengajak nih anak-anak muda khususnya untuk merenungkan bagaimana peran orang tua terhadap kita antum melihat perhatikannya orang tua yang gendong anaknya dia gendong anaknya nangis digendong minta sesuatu dikasih malam tidur di kursi dimana digendong sama orang tuanya diletakkan di tempat tidurnya dia buang kotoran dibersihkan oleh orang tuanya ada bintik-bintik merah yang harus diobatin diobatin sama orang tuanya segala sesuatu dilakukan orang tua sama tuh anak maka kau ingat dulu pun engkau diperlakukan seperti itu oleh orang tua maka apakah anak bisa membalas budi baik ke orang tuanya lah ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab ketika ada orang yang yang menggendong orang tuanya untuk berhaji dari Yaman datang ke Mekah tawaf disana dia menceritakan kepada Abdullah bin Umar kalau aku ini adalah kendaraan ibuku yang patuh dan tahan lalu dia bertanya apakah kiranya aku sudah membalas kebaikan ibuku apa kata Abdullah bin Umar wala zafratu min zafarat rasa sakit dia ketika ngeluarkan engkau dari perutnya dimana dia mempertahankan nyawanya itu belum kau balas apalagi yang lainnya apalagi yang lain dan kadang-kadang seorang anak ketika sudah sukses ya sudah berhasil kaya raya dia lupa sama orang tuanya dia lupa sama bapaknya pernah ada seorang pemuda yang mengadukan bapaknya kepada Rasulullah s.a.w. karena bapaknya ini ngambil harta anak dia ambil harta anaknya dia kasihkan ke bibinya kepada orang-orang yang tidak mampu dari keluarganya lalu anak muda ini merasa gak nyaman orang tuanya mengambil hartanya dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. akhirnya Nabi s.a.w. mengatakan kau panggil bapak harus dengar dari kedua belah pihak panggil bapak udah tua bapaknya ini dia ngobrol sama Rasulullah s.a.w. lalu dia mengatakan ya Rasulullah apa ngabul ya aku ngambil harta dia ngabul ya aku ngambil harta dia aku ini yang membesarkan dia tanganku ini jadi tempat gendongan dia aku tengah malam gak tidur demi dia aku lapar demi dia kenyang aku melakukan segalanya untuk dia sampai dia sukses sampai dia berhasil lalu ketika dia sukses berhasil aku gak boleh ngambil hartanya apa kata Nabi s.a.w. anta wa ma'luka li'abi kau bersama hartamu milik bapakmu bukan cuma hartamu yang milik bapakmu tapi kau tubuhmu ini kau bisa menjadi seperti itu karena orang tuamu jadi kau bersama hartamu milik bapakmu maka ingat kepada anak-anak muda yang ingin hidupnya tentram dan bahagia ingin berkah rizkinya orang tua perhatikan ingin berkah umurnya orang tua perhatikan insyaallah setelah kita memperhatikan orang tua kita Allah akan membalas dengan anak-anak yang berbakti kepada kita nantinya tapi kalau kau durhaka sama orang tuamu kau akan melihat akibat dari perbuatanmu di dunia sebelum kau mati kau akan lihat kau akan mendapatkan anak-anak yang sama durhaka seperti yang kau bahkan mungkin lebih parah maka kau berhak memilih kau mau kebahagiaan di dunia dengan anak-anak atau kau ingin mendapatkan anak-anak yang durhaka kepada cepat atau lambat seorang akan merasakan hasil kerja dia maka akhi uhti rahimakallah silahkan engkau memilih jalan yang hendak kau pilih engkau lalui lorong-lorong yang hendak engkau lewati tapi yang jelas Rasulullah SAW mengatakan i'mal masyid Jibril yang mengatakan kepada Nabi SAW Muhammad SAW kau beramalah semau kau pasti akan mendapatkan balasan pasti mendapatkan balasan dan Allah tidak tidur Allah mengawasin semua yang kita lakukan doakan kedua orang tuamu apabila kedua yang sudah meninggal dunia ketika kau jauh dari kedua orang tuamu katakan Rabbi Ufirli Wali Walidayah Warahamahumma Kamarubain Saqirah Hayakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.